Kami umatmu Tuhan, kami datang menghempiri engkau, Penaikan syukur dan pujian kami, nagingmu. Haleluya. Tuhan, engkau lah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Tuhan, engkau lah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Tuhan, engkau lah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan. Yesus Allah, perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Tuhan, engkau lah penghormatan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Tuhan, engkau lah perlindungan kami, pengharapan kami, ala yang kami puja, kami sembah seumur hidup kami. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Semang hari ku beri penghormatan, kepadamu ya Allah ku. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Allah ku. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Allah ku. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, kepadamu ya Yesus Tuhan. Pertama ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Masmur 63 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Ya Allah, engkaulah Allah ku. Aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan. Tuhan. Amin. Sedara dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan dua buah lagu secara berturut-turut mulia dan hormati Yesus. Mari kita menyanyi bukan hanya dengan suara kita, tetapi juga dengan hati kita. Mulia, sembah raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia, Tuhan maha kuasa. Dari surga terdengarlah hidung puja. Tuhan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Putih dia dan sembah dia, Kristus sang raja. Mulia, mulia, sembah raja mulia. Raja atas, segala raja termulialah. Terima kasih. 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 olsun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan menyediakan hati kami semua. Hingga tidak seorang pun yang melewatinya dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapak anak dan roh kudus. Dari mula sampai sekarang, dan seterusnya termulia. Amin. Sudara dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita bersama-sama akan membaca dua bagian Alkitab. Pertama dari Yohanes 16 ayat 33. Dilanjutkan dengan Yohanes 14 ayat 27. Demikian bunyi. Semuanya ini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedara, marilah kita kembali memuji nama Tuhan. Yesus menuntun hidupku. Ya, dia menuntun hidup kita. Dalam suka, dalam duka, dalam mudah, atau dalam kerumitan hidup kita. Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku. Hatiku bersuka cita siang, malam, dimanapun. Ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun. Dia selalu menuntun ku. Dengan pasti ku mau ikut. Karena daya menuntunku. Ku mau memegang tangannya. Dan senang ikut langkahnya. Suka, duka, dan apapun ada. Yesus menuntun hidup kita. Ya menuntun, ya menuntun. Ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut. Karena daya menuntunku. Terima kasih. Menuntunku dengan pasti ku mau ikut karena daya menuntunku. Sejarah, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala. Tuhan kami merendahkan hati kami. Kami berhenti sejenak di dalam ibadah ini, memanjatkan doa kami untuk pergumulan bukan saja kami pribadi, tetapi seisi dunia. Masih dengan COVID-19, Bapak di dalam surga, kami ingin berdoa untuk pemerintah di negara di mana kami tinggal, Amerikanya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden Trump, wakilnya, bersama semua jajaran menterinya. Kami teringat kepada task force yang in charge untuk menanggulangi, untuk mengkomandoi penanganan COVID-19 ini. Beri hikmat bijaksana kepada Mike Pence, wakil Presiden, yang mengetuainya Tuhan, agar dapat bekerja dengan maksimal strategis, efektif, dan membuahkan hasil. Kami berdua untuk organisasi-organisasi penting yang kiprahnya amat menentukan dalam cepat atau lambatnya pergumulan Amerika dengan COVID-19. Kami menyerahkan CDC, Center for Disease Control and Prevention, Tuhan, berkati organisasi ini, agar mereka boleh sungguh-sungguh cermat bekerja, cepat bekerja, Tuhan. Kami menyerahkan The National Institute of Health, Tuhan. Juga Tuhan kiranya, tolong Bapak, agar apa yang menjadi tugas-tugasnya dapat ditunaikan dengan positif, Tuhan. Kami bakal berdua untuk World Health Center. Tuhan, Engkau juga pakai badan PBB ini. Untuk memberikan perhatian kepada negara-negara bukan saja yang besar, tetapi juga yang kecil. Untuk memberikan bantuan yang perlu. Kami memohon biar kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa, Tuhan, untuk langkah-langkah dari state-state yang mulai membuka ekonomi mereka, Tuhan. Beri hikmat kepada setiap gubernur, Tuhan. Khususnya bagi gubernur California, Newsom, Tuhan. Beri hikmat bijaksana. Kelilingi dia dengan orang-orang yang arif, Tuhan. Yang dapat memberikan nasihat yang tepat. Agar fase demi fase pembukaan ekonomi California, Tuhan. Tidak berdampak negatif. Dengan jatuhnya lebih banyak korban. Mohon turut campur tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat gereja kami. Kami ingat dengan Ibu Sonia, Tuhan. Biar Tuhan yang jamah dia, Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin tanpa setahu kami juga sedang bergumul dengan sakit ini. Atau dengan masalah lain. Ingatlah akan mereka. Lawatlah mereka. Berkati jamah Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka. Tuhan, tambah-tambahkan iman kami. Agar sementara kami tidak dapat bersekutu dan beribadah seperti biasa. Tidak membuat kami kendur. Tidak membuat kami kurang sungguh. Sebaliknya, Tuhan. Secara pribadi kami lebih mencari Tuhan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Aamiin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu di tanganmu. Di tanganmu, ini janjiku. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karnamu, hanya untukmu selamanya. Kemana pun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Bukan hidup dalam jalanmu, dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karnamu, hanya untukmu selamanya. Sedara hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh rekan kita yang melayani di San Diego, pendeta Calvin Budiman dengan tema The True Kind of Peace. Waktu dan tempat kami, persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, sesuai yang kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak di surga, sekali lagi kami datang ke hadapanmu. Kami memohon, kinanya Tuhan hadir tengah-tengah kami dan memimpin jalannya pemberitaan firman supaya firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesuai, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31 tapi saya akan bacakan satu ayatnya saja yaitu ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahteraku ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu janganlah gelisah dan gentar hatimu sesuai pada waktu Tuhan Yesus datang sebagai bayi di Bethlehem kita tahu bahwa kedatangannya diiringi oleh pujian dari para malaikat dan salah satu isi dari pujian tersebut adalah tentang damai yang akan terjadi di bumi ini diantara orang-orang yang percaya kepadanya janji tentang damai di Yohanes pasal 14 ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan ia menjanjikan kepada murid-muridnya hal yang sama yaitu damai bagi mereka nah surah setiap kali saya membaca bagian ini saya sering bertanya-tanya dan saya percaya banyak orang yang juga bertanya-tanya seperti ini sejak para malaikat menyanyikan pujian tentang janji bagi adanya damai di bumi atau bahkan dari janji yang Kristus sendiri berikan apakah bumi lebih damai? apakah kita, saudara dan saya lebih merasakan kedamaian? sejak Kristus menjanjikan damai ini kepada murid-muridnya dan saya percaya juga kepada setiap orang percaya apakah kita merasakan kedamaian? apakah kita betul-betul mengalami kedamaian tersebut? sesudah kalau kita pikir-pikir sejak janji itu diberikan sampai hari ini ada berapa juta orang yang mati karena perang karena tidak ada damai atau karena terorisme ada berapa juta orang, saudara, yang mati? ada berapa banyak, saudara-saudara, rumah tangga yang hancur suami istri yang bercerai orang tua dan anak yang bermusuhan karena mereka tidak memiliki damai ada berapa banyak, saudara-saudara, sejak janji tersebut diberikan ada berapa juta orang yang hidup stres, depresi, hidup dalam permusuhan karena mereka tidak memiliki damai di dalam hati mereka atau seperti sekarang ini, saudara-saudara, saat ini ketika kita semua sedang menghadapi di tengah-tengah virus pandemik berapa banyak orang yang kehilangan rasa damai dalam hidup mereka dan mereka hidup di dalam ketakutan sejujurnya, kalau kita melihat berita kita melihat lingkungan hidup di sekitar kita rasanya tidak ada yang namanya kedamaian kalau kita membaca berita politik pada hari ini atau kita membaca berita tentang kriminal maka dunia ini dilanda dengan berbagai macam hal-hal yang penuh dengan permusuhan, pertengkaran, percekcokan tidak ada damai nah, saudara, mungkin mungkin kan janji damai tersebut memang bukan untuk saat ini sekarang ini, di bumi yang sekarang ini kita tidak mengalami itu tapi nanti di surga, di langit dan bumi yang baru kita baru akan mengalami kedamaian abadi kedamaian yang sejati dan surat saya percaya saya tidak menyangkali kebenaran tersebut bahwa memang akan ada kedamaian yang abadi, yang sejati di dalam langit dan bumi yang baru dan itu harus menjadi pengharapan dari setiap kita pengharapan dari Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian tapi, saudara, kalau itu saja maknanya dari janji yang Tuhan berikan yang Alkitab berikan kepada kita maka, saudara, apa makna janji tersebut bagi kita sekarang ini, saudara-saudara? apa maknanya? apakah ini hanya segedar pengharapan dan bukan sesuatu yang bisa kita miliki saat ini sekarang ini? atau, apa sebenarnya pengertiannya? nah, saudara, ada pengertian yang lain yang mungkin akan kita bisa mengerti dengan lebih baik janji tersebut kalau pertanyaannya kita sedikit rubah mungkin kita tidak merasakan damai tersebut karena pertanyaan kita yang salah atau mungkin bukan pertanyaan tetapi pengertian kita yang salah kita mengharapkan damai yang sifatnya subjektif sifatnya subjektif sifatnya subjektif kita mengharapkan aku mengalami damai aku merasakan damai aku memiliki damai damai yang sifatnya subjektif damai yang sifatnya subjektif nah, saudara, kalau saudara membaca kata-kata Tuhan Yesus dengan lebih teliti atau saudara membaca nyanyian malaikat di dalam Injil Lukas tentang kedamaian di bumi maka saudara, apa yang Alkitab janjikan adalah sebuah damai sebuah kedamaian yang sifatnya objektif yang kita harapkan adalah damai yang sifatnya subjektif tapi apa yang Tuhan janjikan yang Tuhan berikan adalah damai yang sifatnya objektif nah, saudara, apa maksudnya? ya, apa maksudnya damai yang sifatnya objektif nah, saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan itu sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut mungkin ada baiknya kita membuat semacam daftar singkat lebih dulu ya, daftar singkat tentang pengertian kita tentang damai pengertian kita tentang damai supaya kita bisa melihat kontrasnya perbanding, perbedaannya antara damai yang kita mengerti dan kita harapkan dengan damai yang Tuhan Yesus janjikan ya, dengan damai yang Tuhan Yesus janjikan yang pertama, saudara-saudara kita cenderung mengerti damai secara negatif ya, kita cenderung mengerti damai secara negatif maksudnya apa, saudara? maksudnya adalah kita mengerti damai di dalam pengertian atau sebatas pengertian the absence of something tidak adanya sesuatu ya, the absence of something bagi kita damai itu artinya adalah kalau tidak ada perang ya damai itu adalah kalau tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga damai itu adalah kalau tidak ada percekcokan tidak ada permusuhan antara suami dengan istri atau antara kita dengan teman kita ya tapi sebenarnya sebenarnya apa artinya damai itu sendiri ya, apa artinya damai itu sendiri kalau damai itu hanya dimengerti sebatas the absence of something tidak adanya sesuatu kita bisa mendapatkan damai itu kalau kita pergi sendiri ke tempat-tempat yang sunyi ya, kita tinggal sendirian di situ saudara akan merasakan damai saudara pergi ke kuburan saudara pergi ke padang gurun saudara tinggal sendirian di sana saudara tidak akan mengalami yang namanya percekcokan tapi mungkin akan muncul masalah lain saudara mungkin akan merasa kesepian lonely lalu saudara mulai cari teman ya, sudah dapat teman saudara kita bertengkar lagi lalu kita mencari damai lagi dan terus akan berulang akan berulang akan berulang kenapa? karena damai hanya kita mengerti sebatas the absence of something tidak ada pertengkaran percekcokan dan seterusnya itu kecenderungan kita yang pertama saudara kecenderungan kita yang kedua kita tidak akan membuat daftar yang lengkap ini hanya segedar contoh saja saudara kecenderungan hati kita mencari damai damai seperti apa yang kita cari yang kedua adalah saudara kita cenderung mengerti damai sebatas emosi yang dangkal yaitu sekedar perasaan tenang tenteram nyaman ya satu emosi yang dangkal saja saudara saya termasuk morning person saya suka bangun pagi ya saya suka sekali dengan bangun pagi bagi saya pagi hari itu sesuatu yang berbeda dengan siang dan malam unik sekali kenapa karena saya suka ketenangan pada pagi hari keteduhan sepinya pagi itu berbeda dengan malam kalau sudah siang itu seringkali panas ramai ribut polusi dan sebagainya lalu hilang damai itu tapi itulah kalau memang kita mendasarkan damai itu pada emosi itulah kerja emosi yang namanya damai itu adalah kalau damai kita mengerti hanya sebatas emosi maka yang terjadi adalah damai itu come and go up and down karena memang begitulah kerja dari emosi kita emosi kita selalu naik dan turun pada waktu emosi kita naik kita merasa senang bahagia tenang tapi begitu emosi kita turun maka kita kehilangan seluruh damai itu sudah sekali lagi kalau kita mendasarkan damai kita hanya pada emosi yang dangkal itu yang akan terjadi kita akan terus dipermainkan oleh emosi kita kecenderungan kita yang ketiga sesudah sebagai manusia kita cenderung mengerti damai bukan hanya the absence of something bukan hanya secara emosional tetapi yang ketiga kita cenderung mengerti damai secara materi kalau kita punya sesuatu kalau kita punya sesuatu kita merasa tenang tapi pada waktu sesuatu yang kita punya itu hilang maka hilanglah juga rasa damai tersebut baru beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang kirim sebuah whatsapp ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan bahwa salah satu hal yang di yang diungkapkan atau yang kita bisa lihat dari peristiwa coronavirus yang sedang terjadi sekarang ini adalah bahwa yang namanya pekerjaan jobs itu adalah sesuatu yang sementara sifatnya sementara bahkan kita ini adalah orang yang rapuh sekali dalam hidup kita ini saya juga teringat saya pernah membaca sebuah cerita humor tentang seseorang yang punya kekuatan yang sakti yang kalau dia itu dipanah dadanya bahkan dipanah kepalanya atau bagian tubuh manapun dia tidak akan mati ini cerita humor sedara ya cerita itu mengatakan tapi suatu kali pada waktu ada sebuah anak panah yang tidak sengaja terlepas dan mengenai dompetnya ya maka matilah orang tersebut seketika itu juga itu hanya sekedar cerita humor tapi saudara bisa menebak pesannya itu apa begitu ya pesannya adalah kita itu seringkali mendasarkan damai kita pada materi pada materi pada sesuatu yang sebenarnya itu sangat tidak tetap begitu ya sesuatu yang bisa berubah setiap saat tetapi saudara itulah damai yang kita seringkali mengerti dan kita seringkali merasa puas kita hidup dengan damai yang sifatnya subjektif damai yang hanya di permukaan saja tetapi saudara kalau saudara perhatikan janji firman Tuhan janji Alkitab yang Tuhan janjikan itu bukanlah damai yang sifatnya subjektif tetapi damai yang sifatnya objektif artinya apa saudara artinya damai yang bukan tergantung pada situasi dimana kita tinggal bukan pada emosi kita bukan pada materi tetapi yang dampaknya kita bisa rasakan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di tengah-tengah emosi yang naik turun di tengah-tengah materi yang bisa ada bisa tidak ada damai yang sifatnya itu objektif nah saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 yang pertama saudara kalau saudara perhatikan dari ayat ini dikatakan demikian saudara damai sejahtera kutinggalkan bagimu atau saudara ada ayat lain itu yang menerjemah terjemahan lain yang menerjemahkan damai sejahtera kuberikan kepadamu kuberikan kepadamu artinya apa saudara artinya ini bukan damai sejahtera damai yang muncul dari dalam diri kita bukan damai yang kita buat tetapi damai yang datangnya sumbernya yang menjamin adalah dari Tuhan sendiri dari atas dari Tuhan sendiri yang menjadi sumbernya sehingga ini tidak dipengaruhi oleh situasi oleh emosi kita tetapi karena sumbernya adalah Tuhan yang kekal yang sesuatu yang akan terus menyertai kita saudara mungkin sudah sering mendengar kalimat yang saya akan kutip berikut ini ini sudah sering dikutip tapi saya akan ulang saya akan berikan dalam bahasa Inggris nanti saya terjemahkan kalimat itu berbunyi peace damai consist not in the absence of danger but in the presence of God in the presence of God sesuatu damai itu bukan pada tidak adanya bahaya the absence of danger tetapi damai itu adalah karena Tuhan hadir di sana karena Tuhan itu hadir di sana itu damai ada kalimat yang lain yang juga bagi saya mencerminkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan demikian peace that Jesus gives is not the absence of trouble damai itu bukan karena tidak ada masalah yang Yesus berikan itu bukan karena tidak ada masalah but peace itu peace is the confidence the confidence that he is there with you always peace itu damai itu adalah sesuatu karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita damai itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita sesuatu itu adalah damai yang pengertian damai yang artinya objektif yang Tuhan berikan kepada kita sumbernya adalah dari Tuhan sendiri sudah beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama sebenarnya saya pernah melihat sebuah acara di TV di History Channel sebuah interview sebuah wawancara tentang seorang bekas mata-mata dari tentara Inggris pada zaman Perang Dunia yang kedua sesuatu dia itu sebagai mata-mata dia sering diutus dari Inggris untuk pergi ke Eropa dia menyeberangi selat laut yang memisahkan antara Inggris dengan Eropa dia sering diutus pergi ke sana dan bagaimana caranya dia pergi ke sana itu dia pergi dengan menumpang atau naik kapal nelayan kapal nelayan kapal biasa kapal nelayan yang bisa membawa dia menyeberangi selat tersebut supaya orang-orang tidak curiga dia sebagai nelayan kalaupun dia tertangkap dia adalah seorang yang fasih di dalam berbagai macam bahasa bahasa Belanda bahasa Perancis dan tentunya bahasa Jerman karena dia diutus sebagai mata-mata untuk mematai tentara Jerman nah saudara sesudah perang itu selesai pada waktu dia pada waktu dia diwawancara itu salah satu yang ditanyakan adalah apakah kamu tidak merasa khawatir tidak merasa takut pada waktu pergi menyeberangi selat tersebut dia mengatakan saya selalu merasa takut saya selalu merasa was-was saya selalu merasa cemas tapi dia mengatakan dia tahu ada tentara Inggris dia yang sebenarnya mengawal dia itu sebabnya dia merasa dia tidak takut tapi di selain pihak dia juga merasa selalu was-was nah saudara di dalam wawancara tersebut yang saya ingat adalah dia baru diberitahu sesudah perang itu selesai bahwa sebenarnya dia tidak perlu merasa takut karena bukan cuma tentara Inggris itu melihat dari jauh mengamati dari jauh tapi ada submarine kapal selam yang selalu menyertai dia yang selalu menyertai dia di dalam laut di dalam air yang dia tidak bisa lihat itu dia baru diberitahu oleh tentara Inggris sendiri sesudah perang itu selesai nah saudara kalau saya menjadi orang tersebut saya tentunya akan mengatakan saya akan merasa lebih tenang kalau saya tahu ada submarine yang sebenarnya mengawal saya begitu mengawal si mata-mata tersebut nah saudara kalau saya boleh menganalogikan tersebut dalam kehidupan kita saudara damai yang Tuhan berikan mungkin kita tidak bisa lihat tapi kalau kita percaya bahwa damai yang sejati itu asalnya adalah dari Tuhan sendiri maka saudara di tengah-tengah situasi apapun perubahan apapun kita bisa tetap merasakan damai kalau kita tahu bahwa sumber damai yang sejati itu adalah dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber damainya kita dan Tuhan sudah memberikan itu damai tersebut kepada kita tinggal apakah kita mau percaya atau tidak kepada damai yang Tuhan berikan tersebut yang kedua saudara yang lebih berbeda lagi yang lebih unik saudara bagi saya adalah kalimat yang berikutnya di ayat ini Tuhan Yesus itu mengatakan demikian saudara bukan hanya dia mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu tapi saudara di ayat yang berikutnya dia mengatakan damai sejahteraku damai sejahteraku ku berikan kepadamu damai sejahtera Kristus my peace damai sejahtera Kristus jadi dengan kata lain saudara Tuhan Yesus itu mengkontraskan antara damai sejahteranya dia damai damai sejahteranya Kristus dengan damai sejahtera di dunia ini yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini ini adalah damai sejahtera yang adalah milik Kristus damai yang ada pada Kristus sendiri damai yang seperti apa saudara damai yang seperti apa kalau saudara melihat kepada kehidupan Kristus maka damai yang Kristus miliki adalah damai yang betul-betul deep yang dalam damai yang kaya damai yang bisa membuat Tuhan Yesus itu menghadapi berbagai macam persoalan di dalam masa-masa pelayanan dia bahkan sampai ke kayu salib damai yang dia rasakan pada waktu dia menghadapi orang-orang farisi orang-orang yang mengejek dia orang-orang yang mengkhianati dia yang menangkap dia orang-orang yang membenci dia orang-orang yang menyalibkan dia orang-orang yang membunuh dia damai yang ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib pun dia tetap bisa mengatakan Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saudara itu adalah damai yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita yang kalau saudara betul-betul percaya kepada Kristus saudara mengenal dia saudara menerima dia saudara akan menemukan damai yang sama damai yang ada pada Kristus yang Tuhan Yesus itu sudah tinggalkan kepada kita apakah kita mau percaya itu atau tidak kalau kita membandingkan damai yang Tuhan berikan kepada kita dengan damai yang ada pada kita betapa rapuhnya damai yang ada pada kita betapa kita ini sebagai orang tua sebagai istri sebagai suami sebagai anak kita mudah sekali untuk snap begitu ya kita marah kita marah terhadap suami terhadap istri terhadap anak terhadap teman terhadap orang lain gitu hanya dalam waktu yang sangat singkat berapa waktu yang lalu saudara-saudara saya membaca sebuah cerita tentang ketika terjadi sebuah badai di satu tempat di sebuah kota di South Carolina ada orang-orang itu yang mengatakan waktu terjadi hujan lebat bersembunyi di sebuah di bawah sebuah pohon yang besar yang usianya sudah tua yang dari sejak zaman perang gitu ya pohon itu sudah ada dan kenapa mereka selalu lari ke situ karena pohon yang besar tersebut itu melindungi orang-orang zaman dulu tentara yang pergi ke situ untuk berlindung tapi saudara-saudara mereka tidak menyadari hujan hari itu sangat lebat hujan hari itu sangat besar dan pohon itu sudah tua sehingga orang yang berlindung di bawah pohon itu justru kejatuhan pohon tersebut dan akhirnya dia mati saudara-saudara kadang-kadang seperti itu kalau kita menggantungkan damainya kita itu kepada apa yang ada di dalam dunia ini ya damainya dunia seperti itu yang barangkali akan terjadi juga at some point kita barangkali akan snap gitu ya kita akan kehilangan damai itu karena memang bukan damai yang kekal tapi kalau sebenarnya mengenal Kristus Tuhan Yesus mengatakan damai ku my peace my peace I give it to you damai Kristus itu Kristus berikan kepada kita kalau kita beriman pada dia kita makin kenal dia kita akan melihat mengerti dan kita bisa merasakan damainya Kristus di tengah-tengah di tengah-tengah segala sesuatu yang dia hadapi yang ketiga saudara-saudara di dalam ayat ini kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa saudara-saudara janganlah gelisah dan gentar hatimu janganlah gelisah dan gentar hatimu saudara-saudara kalau saudara membaca di dalam bahasa Indonesia saudara-saudara apa yang hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini saudara-saudara saudara-saudara yang hilang adalah yang hilang dari kata janganlah gelisah janganlah gentar hatimu yang hilang adalah kata kerja kata kerjanya kata kerjanya kenapa itu kenapa itu penting saudara-saudara kenapa kita penting untuk melihat ke bahasa aslinya atau ke dalam bahasa Inggris karena gelisah dan gentar itu adalah kata sifat dan itu adalah kondisi dan kalau itu namanya kondisi ini sesuatu yang seringkali kita tidak bisa hindari kita tidak bisa kita tidak bisa tidak merasa gelisah kita tidak bisa tidak merasa gentar itu naturnya kita itu naturnya manusia ini adalah sebuah kondisi yang kita lalui hari demi hari tapi saudara-saudara yang Tuhan Yesus maksud adalah jangan gelisah jangan gentar disini adalah kata kerja sebenarnya ini adalah sebuah perintah imperatif sebuah komen artinya adalah jangan membuat hatimu jangan membuat hatimu gelisah jangan membuat hatimu gentar jangan membuat hatimu gelisah atau jangan membuat hatimu itu didominasi dikuasai disetir oleh kegelisahanmu oleh kegentaranmu saudara-saudara kadang-kadang kalau saya membaca perintah semacam ini saudara-saudara perintah yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata sifat kadang-kadang saya bingung mempraktekannya bagaimana jangan gelisah gak bisa Tuhan jangan gentar gak bisa Tuhan kan kan memang manusia itu sifatnya adalah gelisah sifatnya khawatir itu muncul dengan sendirinya itu reaksi tapi saudara-saudara kalau saudara membaca itu sebabnya kenapa saya mengajak saudara untuk membaca di dalam bahasa aslinya juga untuk melihat pada bahasa Inggris atau bahasa aslinya karena ini adalah sebuah perintah artinya adalah saudara jangan membuat hatimu itu gelisah jangan membuat hatimu itu didominasi oleh kegelisahan maksud Tuhan adalah biarlah hatimu itu sesudah dia menjanjikan dua ayat tersebut dia mengatakan biarlah hatimu itu sekarang dikuasai didominasi disetir gitu ya oleh damainya Kristus gantilah kegelisahanmu itu pada waktu itu muncul dengan damai yang dari Kristus jadi sesudahnya kondisinya kita bisa tetap merasa gelisah kita bisa tetap merasa khawatir tapi mari kita tidak membuat hati kita itu didominasi oleh kegelisahan tersebut oleh kekhawatiran tersebut kita punya option yang lain kita punya pilihan yang lain yaitu apa saudara damainya Kristus kalau saudara betul-betul mengenal Kristus saudara betul-betul beriman kepada Kristus saudara akan mengenal damainya Kristus saudara beberapa waktu yang lalu saudara ketika saya ada di Indonesia suatu kali saya itu akan melayani di sebuah gereja di Surabaya dan dalam perjalanan saya waktu itu tinggal di Malang di Malang saya akan melayani untuk sebuah gereja di Surabaya saudara tahu perjalanan dari Malang ke Surabaya itu kurang lebih dua jam kurang lebih dua jam nah saudara hari itu saya pergi naik travel minibus minibus travel saya duduk di tempat paling belakang jadi dikasih duduk paling belakang kira-kira satu atau dua di depan saya itu ada seorang ibu dengan seorang anaknya yang mungkin masih umur lima atau enam tahun umur lima atau enam tahun nah saudara hari itu perjalanan dari Malang ke Surabaya yang biasanya hanya dua jam hari itu enam jam lima atau enam jam saya ingat saya berangkat jam dua siang sampai di Surabaya itu kira-kira jam delapan kurang begitu ya atau jam delapan kira-kira lima atau enam jam nah saudara di depan saya dua atau dua bangku di depan saya itu ada seorang ibu dengan anaknya yang umur lima tahun atau mungkin enam tahun yang dalam sepanjang perjalanan itu anaknya tertidur tapi saudara tahu perjalanan dari Malang Surabaya itu jalanannya tidak selalu mulus ada banyak yang bampi dan travel di sana itu moving side to side begitu ya bergerak ke kanan kiri jadi sangat tidak nyaman sebenarnya begitu tapi saudara anak ini dia tertidur di sepanjang perjalanan tersebut lima atau enam jam di dalam perjalanan itu dia sepanjang jalan dia tertidur kenapa dia bisa begitu padahal tempat duduknya kursinya itu senderan kepalanya keras saudara 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 gak akan bisa tidur itu senderan kepalanya keras kadang-kadang bampi begitu ya kenapa dia bisa tertidur saudara karena dia bersandar pada lengan dari mamanya dari ibunya mamanya itu dia ibunya itu pegang dia kepalanya ada di sini selama lima enam jam tidak bergerak sepanjang jalan tersebut mamanya pegang dia terus sehingga dia bisa tertidur waktu sudah sampai di tempat mereka turun lebih dulu anaknya bangun dia tidak tahu apa yang terjadi begitu ya dia keluar dari minibus tersebut keluar dari travel itu dan dia mengatakan ayo ma kita turun mamanya bilang apa saudara mamanya bilang sebentar nah tangannya mama pegau pegau tapi dia tidak menceritakan apa yang terjadi mungkin sesudah itu diceritakan saya gak tahu tapi saudara itulah pengorbanan seorang ibu tapi itu juga adalah saya mencoba membayangkan damai yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu tangan Tuhan selalu mau memegang kita mau menguasai hati kita mau mendominasi hati kita damai yang dari Tuhan tersebut kalau kita betul-betul percaya saudara maka saudara damai itulah juga yang akan menguasai hidup kita kalau kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan maka damai seperti itulah juga yang akan menguasai hati kita tapi mungkin kecenderungan kita adalah kita mencari damai yang ada dalam dunia ini damai emosional damai materi damai yang hanya sekedar the absence of something tapi damai yang Tuhan janjikan bagi kita adalah damainya Kristus sendiri sesudah biarlah firman Tuhan ini untuk mendorong kita untuk mencari damai yang sejati dan boleh menguatkan kita ketika kita menemukan damai yang sejati yang hanya ada di dalam Kristus biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita amin saudara-saudara kami mengucapkan terima kasih kepada penerita Kelvin yang sudah menjadi berkat untuk kita semua marilah kita persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan persembahan kita saudara sebagaimana biasa juga dapat saudara lihat di layar saudara dapat mengalamatkan persembahan saudara sesuai dengan jemaat yang saudara kunjungi San Francisco San Jose Sacramento dan San Diego sementara itu marilah kita menyanyikan lagu Damai di hatiku Damai di hatiku bukan dari dunia selamanya jadi milikku meski awang gelap yang menutupiku ku ada damai di hatiku di dalam hatiku dia milikku di dalam hatiku ada senang dia takkan tinggalkanku ini lah janjinya ku tak tinggalkanmu dia milikku damai yang indah penuhi hatiku umat semua memujinya gelap jadi terang susah pun lenya pelang Yesus sumber berkat yang indah di dalam hatiku dia milikku di dalam hatiku ada senang dia takkan tinggalkanku tinggalkanku inilah janjinya ku tak tinggalkanmu yang milikku damainya ku diberi simpan di hatiku hidupku senang senang selalu selalu senang halak hari mulia dia takkan menyumputku pulang surga rumah bapakku di dalam hatiku hatiku dia milikku di dalam hatiku ada senang dia takkan tinggalkanku nila janjinya ku tak tinggalkan mu dia milikku mari sama-sama secara kita berdoa untuk persembahan kita Tuhan daripada mulah semua yang kami miliki jikalau kami mempunyai kesempatan untuk mengembalikannya sungguh itu adalah sebuah hak istimewa berkati tangan-tangan yang sudah memberi berkati kalau mungkin ada teman-teman kami yang struggle economically dan belum bisa memberi beri hikmat kepada pihak gereja untuk mengelola keuangan ini demi kerajaanmu dan cukupkan semua kebutuhan rumah rohani kami dengan segala programnya biar namamu dipermuliakan dengan hidup kami juga dengan harta kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin sejarah mari kita kita sama-sama membaca Yohanes 14 ayat 27 sebagai ayat hafalan kita dua kali berturut-turut saudara dua tiga damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu amin berikutnya saudara-saudara kita masuk dalam warta jemaat kebaktian online minggu depan akan dilayani oleh pendeta timotius cing sebagai pengkutbah dan liturgis adalah julie linan dan untuk jadwal persekutuan doa harap saudara menghubungi majelis dan hamba Tuhan masing-masing gereja kebaktian dan persekutuan online akan dilakukan pada tang a hingga 31 Mei tentatif saudara dapat berubah nantinya sesuai dengan ketetapan pemerintah harap jemaat dapat berlangganan kanal youtube IEC dengan mengklip subscribe di youtube.com slash IEC USA saudara juga bagi saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan gereja hubungi hamba Tuhan majelis tempat dan koordinator si pelayanan saudara kita ada bidang musik sound system streaming presentation design and social media juga kebersihan ya untuk membaca Alkitab dapat saudara ikuti sendiri kembali kami mengulangi saudara-saudara tiap-tiap minggu untuk jemaat dapat mengupdate berita-berita gereja yang kita cintai ini gereja ingili Indonesia dengan aktif mengunjungi www.gieusa.org demikian warta jemaat kita saudara kembali saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri kita akan menyanyikan doksologi dan senior pastor kita akan memberikan benediction yang terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan bisa datang ke hadirat Tuhan berbakti menyembak engkau di rumah kami di tempat kami masing-masing biar ibadah hari ini memberikan kami suatu keyakinan dan jaminan damai sejahtera di dalam hidup kami masing-masing di dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan kesusahan sakit-penyakit dan perbagai macam musibah dan bahaya dekanan dan juga ancaman dalam hidup kami atau kesulitan-kesulitan yang kami hadapi yang meresahkan menggelisahkan hidup kami tapi engkau berjanji engkau akan memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera dari dunia ini terima kasih Tuhan biarlah masing-masing jemaat di rumah kami masing-masing sementara ini bisa selalu datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang setia hati yang hormat kepada Tuhan hati yang takut kepada Tuhan datang menyembah dan melayani engkau kami tetap bisa melayani engkau di rumah kami masing-masing atau di tempat pekerjaan kami masing-masing menjadi saksi Tuhan dalam masa pandemik ini kami masih tetap bisa berbuah dan Tuhan pelihara semangat kami dan juga kesetiaan kami mengikut engkau melayani engkau memuji engkau mendekati engkau dan bersekutu dengan engkau sehingga rohani kami tidak kendor dan semangat kami tidak menjadi dingin tapi kami makin berkobar-kobar melayani engkau berkati Tuhan setiap kami siapkan hati kami Tuhan pada waktu kami bisa kembali ke rumah Tuhan kami bisa tambah semangat tambah setia tambah mencintai Tuhan dan Tuhan tidak merubah kesetiaan kami mengikuti engkau terima kasih Tuhan kiranya kasih karunia dari Allah Bapak damai sejahtera dari Yesus Kristus penghiburan dari roh kudus menyertai menguatkan melindungi kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya amin 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 silahkan duduk doa duduk kebaktian selesai dan kami harap bisa bertemu kembali pada minggu yang akan datang Tuhan memberkati dan kami selamat menikmati sampai selesai dan kami dan kami terima dan kami melibu Terima kasih.